Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Kes pembantu rumah warga Indonesia melarikan diri dari rumah majikan mereka bukan perkara asing di negara ini sejak dulu lagi. Bukan sahaja melarikan diri sebelum tamat kontrak dan mencuri barang berharga milik majikan malah ada pembantu rumah yang lari mengikut teman lelaki. Golongan selebriti tanah air juga tidak terlepas berdepan dengan kes pembantu rumah yang melarikan diri hingga mereka terpaksa menanggung kerugian beribu ringgit. Pelakon dan pengacara Cepuan Salima Ibrahim berdepan kes pembantu rumahnya yang melarikan diri kira-kira setahun yang lalu. Menurut pelakon berdarah kecukan Melayu Iris itu, dia mengambil pembantu rumah berusia 43 tahun yang berasal dari Sukabumi Indonesia itu menulis agensi pembantu rumah yang sah dengan bayaran lebih 20 ribu ringgit. Golongan ikutkan kerugian memang saya menanggung kerugian kerana sudah bayar mahal kepada pihak agensi dan itu tidak termasuk pemeriksaan kesehatan lengkap di klinik. Barangan keperluan dan pakaian untuk membantu rumah juga mencecah RM1 ribu ringgit. Malah banyak job yang saya terpaksa cancel pada hari kejadian kerana tiada orang yang menjaga anak ketika itu. Pihak agensi ada menghubungi bila dapat tahu kejadian itu tetapi kami terpaksa menunggu lama untuk dapat pembantu rumah yang baru, katanya lagi. Mengenai gaji pula, kata Sarima, pembantu rumahnya itu dibayar gaji antara Rp1.400 hingga Rp1.500 sebulan. Kami juga menyediakan bilik yang selesa untuk pembantu rumah seperti menyambut ahli keluarga yang baru kerana tiada akan menjaga anak kami di rumah. Kerjanya juga sangat ringan, hanya bersihkan rumah dan menjaga keperluan anak serta mengawasinya di rumah bila kami keluar bekerja, katanya lagi. Namun, kata Sarima, dia berasa kecewa kerana pembantu rumahnya itu melarikan diri dari kediamannya kira-kira jam 4 pagi, tidak sampai 2 bulan bekerja. Dia juga tidak mencuri barang berharga atau membawa pakaian dan barangan yang kami sudah belikan, sebaliknya hanya keluar rumah dan membawa bag plastik serta memakai kemejati sahaja seolah-olah kejadian itu sudah dirancang. Ada masalah sama, kata Sarima, dia berasa terkejut dengan trauma serta sukar untuk mempercayai orang luar selepas kejadian itu. Saya juga berasa kesihkan dengan anak Tunku Sofian Najihah, 4 tahun yang nampak keliru kerana dia sudah mulai mesra dan pembantu rumah itu tetapi ditinggalkan begitu sahaja pada jam 4 pagi. Tiada langsung salah faham antara sehat dan pembantu rumah, sebaliknya kami juga membelikan dia kek untuk menyambut hari jadinya beberapa hari bulan sebelum kejadian itu, kata istri kepada cucu yang dipertuan besar negeri 9 ke 10 Tunku Nazih Mudin Tunku Muzafar atau Tunku Jami. Itu sejen for hari ini, sekian dan terima kasih.